8 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu berhasil diamankan saatres narkoba Polores Tanjab Tim selama operasi antik Sikinjai. Dari tangan pelaku, keseluruhan barang bukti yang didapat sebanyak 9,92 gram sabu atas perbuatan para pelaku. Semuanya terancam pidana penjara seumur hidup. Polores Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan 8 orang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dalam operasi antik yang dikelar selama 20 hari sejak tanggal 10 Mei sampai dengan 29 Mei 2024. Dalam operasi antik tersebut, satres narkoba Polores Tanjab Tim meringkut 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang semuanya berperan sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Kedelapan orang tersebut diantaranya Agus Nugroho, 18 tahun, Ilham, 20 tahun, Rian Nanda, 19 tahun, Rian Saputra, 27 tahun. Rosna, 41 tahun, M. Yusuf, 40 tahun, dan Aris Juanda, 31 tahun. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan dalam konferensi persnya, Jumat 31 Mei 2024, di Mako Polres Tanjab Tim, mengatakan selama operasi antik yang dilakukan supaya 25 personel anggota diturunkan. Operasi antik ini awalnya ada 2 target operasi atau TO, namun dalam pelaksanaannya pihaknya berhasil mengungkap 5 kasus, diantaranya dari 2 TO dan 3 non-TO. Dari ungkap kasus ini, keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan sebanyak 9,92 gram, di mana barang bukti yang paling besar dari tersangka Agus, dengan berat barang bukti 8,30 gram, TKP kecamatan Nipah Panjang, Serta 4 kasus lainnya, 3 TKP di Kecamatan Muara Sabat Barat, dan 1 TKP di Kecamatan Sadu. Perlu teman-teman katakan bersama bahwa dari 8 tersangka ini semuanya adalah beralamatkan di Kabupaten Janjong Jambung Timur. Untuk itu ini perlu seriusan kita semua, tidak hanya upaya penegakan hukum, namun juga perlu kita lakukan pencegahan bagaimana teman-teman kita, adik-adik kita bisa terhindar dari bahaya narkoba. Sementara itu, PLH Kasat Narkoba Polres Tanjap Timur, Ibda Rifqi Wahyu Ramadhan, mengajak seluruh lapisan masyarakat turut berperan serta dalam memberantas narkoba. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, semua tersangka saat ini ditahan di rumah tahanan atau rutan Polres Tanjap Timur, dan semuanya disangkakan pelanggaran Pasal 114 dan Pasal 112 atau Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal seumur hidup. Untuk hal tersebut masih kita dalami, masih kita dalam lidik untuk perkembangan selanjutnya, mungkin nanti kita kabarkan sama kawan-kawan di mana apa ada keterkaitan jalur lintas provinsi atau sebagainya. Dari operasi antik ini, Polres Tanjap Timur menghitung terjadi penurunan kasus dan tersangka sebanyak 2 orang dibandingkan operasi antik di tahun 2023 dengan 8 kasus dan 10 orang tersangka. Namun terjadi peningkatan jumlah barang bukti dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 5 gram. Terima kasih telah menonton!